Siapa di sini yang sudah nonton Star Wars? Pasti sudah kan ya, setidaknya salah satu serinya pernah kamu nonton? Atau barangkali hanya numpang lewat aja? Perlu kamu ketahui nih, serial Star Wars sudah ada sejak 42 tahun dan masih digemar hingga kini. Tapi sekarang kita tidak lagi mereview filmnya ya, melainkan planet tempat tinggal mereka. Pada tau gak sih di mana aja planet mereka itu? Apakah planet itu benar adanya atau karangan fiksi ilmiah saja? Mari kita cari tau. Halo Science Lovers, kamu sudah menyaksikan Science Populer. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video-video edukasi dan ilmu pengetahuan populer menarik sehari-hari. Chorus Can Chorus Can digambarkan sebagai kursi dari pemerintah buat Republik Galaktik dan Kekaisarannya. Selain itu, planet ini merupakan tempat berbagai peristiwa bersejarah selama Perang Kloon, juga jadi tempatnya Kuil Jedi. Dalam dunia nyata, Chorus Can merupakan exoplanet yang menyerupai dan disebut juga seperti Super Earth. Penelitian dari Nesa menemukan planet yang sama persis dengan film ini, yaitu Kepler-452b. Karena Kepler-452b milik sistem bintang 1,5 miliar tahun lebih tua dari bumi, yang mana itu jika ada spesies yang hidup di sana, maka mereka akan lebih mahir menggunakan teknologi daripada manusia di bumi. Dalam film, digambarkan kecanggihan Chorus Can yang memiliki permukaan dan iklim yang bisa direkayasa. Para ilmuwan pun juga percaya bahwa hal ini bisa terjadi jika Kepler-452b diberi teknologi. Planet Beku Maegito muncul di Star Wars Episode 3. Planet ini merupakan makam guru Jedi Ki Adimundi yang dihainati oleh pasukan klon sendiri dan tragisit tembak mati oleh sisi 1138. Planet ini digambarkan memiliki permukaan es yang dingin, tandus, akibat bertahun-tahun aktivitas tektonik yang tidak aktif. Kemiripan planet ini ada pada bulan terbesar yang keempat di Jupiter, yaitu Europa, yang juga memiliki permukaan es yang halus tanpa kawah dan mengindikasikan banyak aktivitas biologis. Eropa juga ditutupi dengan bilah es bergerigi. Beberapa menonjol 10 meter atau 33 kaki di atas permukaan. Mustafar Masih ingat dengan planet tempat Obi-Wan dan Anakin Skywalker berdua lightsaber di atas sungai lava? Nah, gambaran ini mirip dengan planet C-O-R-O-T-7B yang mengorbit sebuah bintang berjarak sekitar 480 tahun cahaya dari kita. Jika kondisinya benar dengan apa yang telah Nisa teliti, spekulasinya, planet ini memiliki beberapa gunung berapi yang meletus terus-terusan dan magma mengalir di seluruh permukaan planet. Planet ini 50% berisi lava, sisanya adalah bebatuan. Atmosfer di planet ini sangat padat, hampir seluruhnya adalah karbon dioksida yang mana manusia tidak akan mampu bernafas di dalamnya secara teoritisnya, termasuk cedis sekalipun. Hoth Hoth adalah planet tertutup salju yang terlihat pada film Star Wars V, The Empire Strikes Back. Nah, ternyata para astronom menemukan planet Ogle 2006 BLG-390 yang mirip dengan Hoth. Permukanya yang merupakan batu-batuan beku, bikin planet Ogle 2006 BLG-390 mirip kayak Hoth. Penemuan planet ini diumumkan pada 25 Januari 2006 oleh sekelompok meneliti internasional dari 12 negara. Suhu permukaan pada planet ini mencapai 364 derajat Fahrenheit atau minus 220 derajat Celcius, hampir sedingin puto. Nah, karena permukaannya yang dingin banget nih, jadi nggak memungkinkan manusia hidup di dalamnya. Namun dari semua eksoplanet, planet ini adalah planet yang paling mirip dengan bumi. Namun dengan masa 5 kali lipat dari bumi. Tatoine Dalam Star Wars IV in New Hope, Luke Skywalker terlihat memandangi matahari kembar terbenam di luar rumahnya, planet Tatoine. Hal yang menarik dari planet ini adalah sistem bintang binar di mana dua bintang mengorbit di sekelilingnya. Persamaan planet dalam Star Wars ini ternyata ada di semesta kita lho. Para astronom Nesa menyebutkan planet tersebut adalah Kepler-16b. Kepler-16b merupakan dunia yang dingin dengan permukaan gas dan mengorbit dua bintang. Planet Kepler-16b adalah contoh pertama dari sebuah planet sirkumbinari. Yaitu planet yang mengorbit dua bintang sekaligus, mirip kayak Tatoine di Star Wars. Namun, kemungkinan adanya makhluk hidup mirip manusia di planet ini sangat kecil. Mengingat suhu permukaannya sangat rendah, berkisar antara minus 73 sampai minus 101 derajat Celcius. Kaminum Kita bisa nemuin planet Kamino dalam Star Wars 2, Attack of the Clones. Dan di sana, Obi-Wan melakukan perjalanan dan menemukan sebuah pasukan klon sedang dibangun. Maka, perkelahian dengan jeng kefat di tengah hujan lebat pun terjadi. Dalam kehidupan nyata, ada sebuah planet ekstra surya yang bernama GJ-1214b terletak sekitar 40 tahun cahaya. Planet ini mengorbit sebuah bintang katai merah. Para ilmuwan berpikir bahwa atmosfer tebal GJ-1214b menciptakan lingkungan tekanan tinggi yang membuat air di permukaannya dalam keadaan cair. Namun, selain GJ-1214b, ada juga planet Kepler-22b. Planet yang lebih besar daripada bumi ini disebut dengan Super Earth. Planet yang dipenuhi air dan badai ini juga mirip dengan keadaan di planet fiksi Kamino. Endor Bulan berhutan bernama Endor muncul di Star Wars 6 Return of the Jedi. Bulan ini adalah tempat tinggal dari makhluk pendek, berbulu, mengemaskan, atau mungkin juga menjebalkan. Yup, Ewoks. Memang para astronom belum menemuin setiap bulan di luar tata surya kita. Tapi mereka berpendapat kalau bulan berhutan kaya Endor mungkin saja ada. Planet yang mirip dengan Endor nyatanya ada empat, yaitu 47 Ursae Majoris B, HD 28185b, Upsilon Andromeda Ede, dan 55 Kangkree F. Alderaan Dalam menyuhi Hope, planet Alderaan merupakan rumah bagi putri Leia yang cantik. Planet damai yang hancur berkeping-keping karena diserang oleh pasukan Empire. Alderaan digambarkan memiliki periode rotasi atau panjang hari 24 jam, periode orbit atau tahun 365 hari, diameter planet ceri 12.500 km atau 7.800 mil, dan satu bulan yang tertangkap di orbitnya. Nah, dari ciri-ciri tersebut, semua fitur identik dengan bumi. Dengan udara yang bernafas, lautan yang mewah, padang rumput yang subur, pemerintahan yang berfungsi, dan warisan yang kaya dan terpelajar. Jelas bahwa bumi adalah yang terdekat yang akan kita tuju ke Alderaan. Mimas Kemunculan planet Mimas adalah sangat mirip dengan Death Star di Star Wars. Nyatanya, planet benar ada di dalam tata surya kita sendiri. Pada tahun 1983 setelah Star Wars dirilis, Voyager 1 and 2 terbang di dekat bulan kecil ini, dan melihat kemiripan struktur Mimas dengan Death Star di Star Wars. Mimas sendiri ditemukan pada tahun 1789 oleh William Herschel sebagai bulan terbesar ketujuh planet Saturnus. Permukaannya didominasi oleh kawah besar. Pada 13 Februari 2010 juga pernah dipotret oleh pesawat ruang angkasa Kasini milik NASA. Dari ukurannya, planet ini berdiameter 397 km atau 247 mil. Sementara, Death Star berdiameter 160 km atau 99 mil. Geonosis The Battle of Geonosis Konflik pertama perang klon dalam episode 2, Attack of the Clones, settingnya terjadi di planet ini. Kemiripan yang ditampilkan pada planet Geonosis ini ternyata menyerupai tetangga bumi yaitu Mars. Geonosis berdiameter sekitar 12.000 km atau 7.500 mil, hampir 2 kali diameter Mars. Namun soal fitur permukaan, Geonosis hampir identik dengan tetangga terdekat kedua bumi. Keduanya memiliki jumlah air yang kecil. Mars memiliki 2%, sedangkan Geonosis memiliki 5% dan ditutupi oleh padang pasir luas. Permukaan keduanya pun terkikis oleh air dan dijuluki planet merah. Nah, itu adalah planet-planet dalam Star Wars yang benar-benar ada di dunia nyata yang ditemukan oleh para astronom. Meskipun para astronom belum sepenuhnya mengeksplore permukaan planet, namun seru juga planet yang digambarkan dalam kisah fiksi ternyata beneran ada. Itulah asiknya ya, bilat sains menjadi acuan dalam pembuatan film-film dan karya budaya populer lainnya. Bisa menghibur sekaligus mendidik. Nah, yang mana nih yang bakal kamu akan coba datangi? Terima kasih telah menonton!